Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah tata cara mandi wajib atau mandi junub yang sah dan benar Mandi wajib atau mandi junub adalah mandi dengan menggunakan air suci dan bersih Yang mensucikan dengan mengalirkan air tersebut ke seluruh tubuh Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki Tujuan dari kita melaksanakan mandi junub adalah untuk menghilangkan hadas besar yang harus dibersihkan sebelum mengerjakan ibadah sholat Ada pun penyebab-penyebab mandi junub diantaranya adalah 1. Karena berhubungan intim 2. Karena keluar air mani secara sengaja ataupun tidak sengaja 3. Karena keluar haid 4. Karena keluar nifas 5. Karena meninggal dunia 6. Karena masuk islam atau menjadi seorang mu'alab 7. Karena melahirkan Itulah yang menyebabkan kita harus mandi junub Terdapat 3 cara mandi junub yang dicontohkan oleh Rasul Yang mesti kita ketahui Namun, dalam video ini akan dijelaskan satu diantara 3 cara mandi junub Rasulullah SAW Bagaimanakah tata caranya? Yuk kita simak sama-sama dalam video ini Yang pertama, yaitu Diawali dengan niat Cukup dalam hati saja Tidak ada bacaan doa niat Sehingga niat cukup saja dalam hati saja Jadi yang namanya niat itu bukan yang dilafalkan Tetapi yang ada dalam hati kita Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya Dan setiap orang akan mendapatkan yang ia niatkan Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya? Maka ia telah berhijrah kepada Allah dan Rasulnya Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena kesenangan dunia? Atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya? Maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya? Adis Riwayat Bukhori dan Muslim Langkah berikutnya adalah langkah yang kedua Mengucap Basmallah Bismillahirrahmanirrahim Kita mengucap doa-doa yang ada pada mandi junub dalam hati saja Karena kondisi kita sedang berada di dalam kamar mandi Sekedar informasi, video ini hanya sebagai simulasi Mandi junub dikerjakan tanpa pakaian sehelai pun Dan tertutup kain tipis di bagian kemaluan Atau bisa tanpa penutup kain tipis juga Asalkan kondisi kamar mandinya itu tertutup dengan rapat Jadi bisa kita menggunakan dua cara Sesuai dengan kondisi dari kamar mandinya Berikutnya adalah langkah yang ketiga Yaitu membersihkan kedua tangan sampai bersih Bersihkan kedua tangan sebelum kita memulai Membersihkan bagian kemaluan dan dubur tersebut Jadi kita harus perhatikan ya Bagian ini tangan kita mesti bersih Karena kita akan memulai untuk membersihkan bagian kemaluan dan dubur kita Berikutnya adalah langkah yang keempat Membersihkan bagian kemaluan dan dubur kita pakai air Tangan kanan untuk memegang gayung Dan tangan kiri untuk mencuci kemaluan dan duburnya Jadi bisa kita lihat dalam contoh ini ya Boleh kita menggunakan sabun supaya tambah bersih Atau tanpa menggunakan sabun juga tidak mengapa Kemaluan dan dubur harus bersih dari hadas Disunakan untuk mengerjakan mandi wajib atau mandi junub tersebut Sambil kita jongkok Berikutnya adalah langkah yang kelima Bersihkan kedua tangan bekas tadi membersihkan bagian kemaluan dan dubur Boleh kita menggunakan sabun supaya tambah bersih Atau tidak menggunakan sabun juga tidak apa-apa Silakan saja Seperti yang dicontohkan dalam video ini ya Kita menggunakan sabun Supaya bekas tadi membersihkan kemaluan dan dubur bersih maksimal Kemudian langkah yang keenam Yaitu kita membaca basmalah Mau mengerjakan wudhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kemudian langkah yang ketujuh adalah Mengerjakan rangkaian wudhu Seperti kita Hendak mau mengerjakan Solat pada umumnya Oke Jadi rangkaian wudhu ini seperti kita wudhu pada umumnya ya Seperti yang dicontohkan dalam video ini Ada catatan yang harus kita pahami Bahwa kita boleh mengerjakan wudhu secara sempurna Sampai mencuci kaki Atau pilihan lain bisa kita mengakhirkan mencuci kaki Pada rangkaian tahap mandi wajibnya Kalau dalam video ini Admin mencontohkan mengerjakan wudhu itu Sampai dengan mencuci Telinga ya Karena Dihawatirkan Kamar mandinya itu Menyebabkan air menjadi tergenang Maka diakhirkan Tahap mencuci kakinya Berikutnya adalah langkah yang ke delapan Menyela-nyela rambut Dengan menggunakan tangan kita Sebanyak tiga kali Bisa kita lihat contohnya dalam video ini Kita menggunakan kedua tangan kita Untuk Menyela-nyela bagian kulit kepala Dimulai dari depan sampai bagian belakang Kemudian Kemudian menyela-nyela lagi Dimulai dari belakang sampai ke depan Seperti dalam contoh video ini Disela-sela bagian kulit kepalanya ya Dari depan sampai ke belakang Kemudian Ke posisi semula Kemudian Langkah yang kesembilan adalah Guyur seluruh kepala sebanyak tiga kali Kita bisa menggunakan sampo Atau tanpa menggunakan sampo juga tidak mengapa Silahkan saja Oke Kita mengguyur seluruh kepala secara merata ya Sebanyak tiga kali Sebagai informasi Jika kita berhalangan menggunakan air Karena sakit Atau segala sesuatu hal yang menyebabkan Kita tidak boleh terkena air Maka boleh kita Mengganti mandi junub tersebut Dengan cara bertayamu Setelah itu Kita masuk ke langkah yang kesepuluh Guyur Badan bagian kanan Pakai air Lalu Bagian kiri badan Masing-masing tiga kali Diawali dari bagian kanan Tubuh atas Lalu bagian bawahnya Kemudian bagian kiri atas Lalu bagian bawahnya Nah kita bisa lihat disana Kita membersihkannya dimulai dari atas dulu Kemudian ke bawah Dari kanan lalu ke kiri Jangan lupa untuk membersihkan Bagian-bagian Lipatan tubuh Seperti Lipatan tangan Lipatan ketiak Dan lipatan kaki Juga kita harus bersihkan Karena takutnya ada Hadas yang menempel pada bagian lipatan tersebut Maka kita harus bersihkan juga Secara baik Setelah itu kita memasuki langkah yang ke sebelas Guyur seluruh badan sebanyak tiga kali Nah kita guyur seluruh badan kita Dimulai dari atas Merata Ya Ke seluruh tubuh Seperti dalam contoh video ini Kita Mengguyurnya secara merata Selanjutnya setelah langkah ke sebelas Beres Maka kita masuk ke langkah yang ke dua belas Pindah tempat Lalu kita membersihkan kedua kaki Ya Membersihkan kedua kaki ini adalah tahap dari wudu Yang diakhirkan Pada rangkaian mandi junub Jika kondisi kamar mandi yang menyebabkan Airnya tergenang Maka wajib kita mengakhirkannya